Ada belakangan DTTP pisau oleh si Kuat. Siap yang mulia? Malam. Hapan itu? Malam sebelum Om Kuat mau dibawa diperiksa kalau tidak salah itu yang mulia. Malam itu tanggal berapa? Malam kejadian yang mulia, tanggal 8. 8. Siap. Jam berapa? Lupa yang mulia, kurang lebih hampir jam 9 kalau tidak salah. Jam 9. Jam 9. Sekarang DTTP pisau. Pisau apa itu? Dititipin pisau sama hati yang mulia. Kurang lebih seperti pisau dapur kecil yang mulia. Seperti pisau. Ada dijadikan bukti? Ada. Bisa di... Berapa buah? Saya ingat saya ada dua bilah. Dua buah pisau yang mulia. Berkesan. Pisau dan apa tadi? Ht yang mulia. Ht kecil. Pisau ya? Si Kuat ya boleh lihat ya. Ht. Ht. Siap. Alat komunikasi. Ini pisau-nya. Dibuka aja. Dibuka aja. Saya lupa yang mulia tapi kurang lebih seperti ini. Kecil. Siap. Dua buah itu ya. Dua bilah. Seperti semacam ini yang mulia. Ya silahkan duduk. Dititipkan. Itu dititipkan di mana? Waktu itu saya papasan sama Om Kuat di depan gerbang, pinggir jalan yang mulia. Di pas parkir mobil. Depan mobil. Dua. Siap. Apa yang disampaikan terdawa Kuat kepada saudara? Om Kuat hanya ketemu saya pas papasan. Kemudian Om dipanggil, tiba-tiba terus saya dipanggil Om Kuat, tiba-tiba langsung menyerahkan saja yang mulia. Dituarin dari tasnya begitu yang mulia. Ayo, menyerahkan itu. Siap. Kok saudara bisa berkesimpulan itu dititipkan? Hanya bilang, tolong Om titipin, titip, taruh ke dapur. Itu aja yang mulia. Pernah lebih seperti itu penyampaiannya. Tolong Om, taruh di dapur. Siap, pernah lebih seperti itu. Akhirnya saudara taruh di dapur juga? Taruh di dapur. Taruh di dapur juga. Langsung saya taruh di dapur yang mulia. Setelah itu, si saudara Kuat kemana? Saya kurang tahu yang mulia, waktu itu, seperti sama saudara Richard, sama Bang Riki, sama Om Kuat, kayak mau dibawa untuk diperiksa yang mulia, malam itu. Mau diperiksa. Siap. Kurang lebih seperti itu yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.